Pernyataan tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Jawa Timur saat melakukan safari Ramadan dan membuka pasar murah di halaman Masjid Agung Kota Kediri. Adi Karyodo mengatakan, semua perizinan terkait bandara lengkap dan sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan. Jadi, Bandara Internasional Kediri tinggal menunggu waktunya saja. Bandara Doho Kediri memiliki panjang landasan pacu 3.300 meter x 45 meter dan mampu didarati segala jenis pesawat sekelas Boeing 777 dan saat sudah 100% siap digunakan. Sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang intens berkomunikasi, pengisi slot dan rute di Bandara Doho Kediri, antara Lion Super AirJet, Lion, Batik Air, Sriwijaya Air, dan juga CityLink. Itu kan sudah uji coba, tadi kemarin sebuah kali Pak Hidro Bupati untuk meminta saya untuk bisa menyampaikan ke pusat dan kami sudah sampaikan. Insya Allah sedang dikaji, kami sebetulnya sangat berharap operasional ini menilang lebaran supaya bisa memisah yang memecah penumpang yang turun dari juanda bisa disini. Mudah-mudahan, sebetulnya segera 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 siap, ini tinggal kami sudah menyampaikan ke SEDMEG, supaya Pak Presiden bisa menjawabkan. Kami berharap semua kok, bisa kebanggaan warga Kediri ini bisa realisasi, dan pesawat sudah mencoba, sudah bisa dilakukan, tinggal peresimian untuk launchingnya. Terkait rute penerbangan, beberapa diantaranya sudah diajukan kepada Kementerian Perhubungan. Rute penerbangan yang disetujui diantaranya jurusan Kediri Jakarta, Kediri Makassar, Kediri Balikpapan, dan Kediri Banjarmasin, kemudian rute Kediri Bali, dan Kediri Palembang.